Intro Halo Black viewers Di tangan kiri gue nih ada kunci mobil Nah kalau lo liat semua pasti udah tau dong Ada lambang T disini pasti kunci mobilnya Toyota Nah biasanya yang pake kunci-kunci seperti itu Dia pasti mobil-mobil mewah dong Tapi kali ini enggak Karena apa? Karena yang dipake adalah sekarang buat Innova Nah Innova apa yang pake kunci seperti ini? Ini dia Innova Ventura Black viewers Mungkin lo pada semua pada penasaran Kenapa gue nge-review Kijang Innova ini Keliatannya biasa aja ya Tapi kalau lo liat lagi lebih dalam Lebih jauh Ini semuanya hampir beda dengan Innova biasa Apalagi dengan Innova yang tipe Q Yang gue bawah ini ada Tiva Ventura Yang dimana menjadi top of the line-nya dari Kijang Innova Nah apa aja sih yang kelebihan-kelebihannya? Kita bisa liat dari segi eksterior dulu ya Kalau lo bisa liat ini beda banget lampunya Semuanya LED Dan ada daytime running light-nya Nah itu yang pembedanya Belum lagi grill-nya sekarang Gloss Dengan panel chrome Di kedua sisinya Nah itu belum seberapa Kalau lo liat lagi ke bawah Ini yang paling beda Nah ini disini yang membuat dia tampil lebih sporty Dan ini gak cuma di depan Ini menjulur sampai ke samping Hingga ke belakang Nah itu yang membuat dia Sedikit tampil lebih sporty Dan yang paling penting adalah Berkat penambahan velgnya yang sekarang lebih besar dimensinya Sehingga dia jauh lebih tinggi Karena sesuai namanya Venturer itu diambil dari kata adventurer Kalau liat dalemnya Tentu juga paling jelas disini perubahannya Di Nova biasa Semuanya terlihat lebih terang Tapi khusus di Venturer ini Semua terlihat lebih gelap Kenapa? Karena pemakaian jok kulit Yang hampir di seluruh kabin Memakai material kulit Dan kalau melihat tingkat kepraktisannya Masih seperti yang biasa Sepertinya Toyota tetap ingin mempertahankan Tingkat kepraktisan kijang-kijang Yang sudah terkenal oleh keluarga-keluarga Indonesia Ini bisa kita lihat Dari struktur konfigurasi kursi belakangnya Ini tinggal dilipat ke atas Kalau mau memasukkan barang lebih besar Tapi kalau memasukkan anggota keluarga Tinggal turunkan Langsung naik Sesimpel itu Nah sekarang saya sudah di baris kedua Disini letak spesialnya Di Venturer semua Konstruksi kursi keduanya Captain seat Jadi tidak menyambung Jadi semuanya lebih individual Kalau Anda ingin Sedikit merasakan Bagaimana duduk di kelas bisnis Di pesawat Nah ini rasanya seperti ini Rakyatnya melakanya Dengan ada headrest Ada juga dengan meja Kalau Anda ingin Dinner mungkin Dan ini cuma buat disini aja Di si kursi sampingnya juga masih ada Nah ada yang lebih menariknya lagi Kursinya juga bisa di reclining Bisa dimaju mundurkan Jadi konsus untuk orang yang tinggi seperti saya Bisa langsung dimundurkan Beda dengan bentuk AC-AC biasa Kalau di Venturer AC-nya semua terlihat seperti Di ruangan kabin kelas mewah Semua tombol-tombol AC-nya sekarang digital Dan ada yang lebih menarik lagi Yaitu kalau misalnya Anda mempunyai anak kecil Biasanya agak ripet Sekarang lantainya rata Dan juga Kalau Anda tidak memakai armrest-nya Anda bisa mengajak anak Anda Bisa langsung ke kursi baris ketiga Sehingga Tidak perlu lagi Dia harus buka bagasi Atau ini harus dilipat lagi Dia bisa langsung menyebrang di tengah sini Dan itu sungguh menarik Di kelasnya Banyak sebenarnya yang beda lagi Kalau dari sisi saya Dari sisi pengemudi Itu yang paling utama Saya merasakan Jauh fitur-fiturnya Lebih canggih Ini bisa kita lihat Di indikator sekarang Ada layar sekitar 4 inci TFT loh Bewarna Dia bisa menginformasikan Status kendaraan Gimana Servisnya kapan Terus informasi Jarak tempuh Dari tanki bahan bakar Yang kita punya sekarang Itu sangat bermanfaat Dan layar indikator Kecepatannya Juga RPM-nya Juga tip-tron Jadi lebih terang Dan yang lebih menarik lagi Head unitnya Head unitnya sekarang Ada sistem gesture Jadi Tinggal lambaikan tangan aja Gak usah disentuh Jadi membuayakan konsentrasi Ketika Anda mengungudi Cukup gerakan tangan aja Sekit-tikit Nanti layar interface-nya Akan membaca Oh ya Anda ingin mengecilkan volume Ingin mengganti gelombang radio Dan yang lebih menariknya lagi Tadi saya selama di jalan Di perkotaan Sebenarnya Mesin dieselnya Cukup bertenaga Karena dia sudah Punya perangkat turbocharger Dan transmisinya juga sudah High speed automatic Jadi Sebenarnya gak ada Lambat disitu Cuman Sepertinya Toyota Mengerti banget selera saya Di tengah sini Ada namanya Tombol echo mode Dan juga ada power mode Dan yang lebih menarik lagi adalah Banyaknya tempat-tempat penyimpanan Ini penting banget Karena sesuai namanya Mobil keluarga Jadi banyak sekali tempat-tempat penyimpanan Yang bisa dipakai disini Bahkan Cup holdernya aja Sudah tersedia hampir Mungkin saya gak Ngitung ya Mungkin lebih dari 12 atau 10 tempat mungkin Itu enak banget disini Jadi kalau Anda memang suka berpetualang Suka banyak bawa barang Nah ini mobil yang tepat buat Anda LED disini Yang bisa Anda atur Tingkat kontrasnya Jadi ketika malam hari Ketika Anda ingin Ada sedikit nuansa Yang terang di atas Tanpa menyalakan lampu kabin Kita bisa atur Lampu birunya ini Jadi ini menarik ya Saya belum pernah menemukan Victor sematam ini Di mobil di kelasnya Ya dengan segala kelebihan Tadi yang saya ceritakan Maka tak salah lagi Kalau sekarang Kijang Innova Telah berada di jauh terdepan Di antara rival-rivalnya Apalagi dengan kehadiran Venturer Semakin memposisikan diri dia Sebagai MPV mewah Dan juga MPV paling praktis Di kelasnya Tentunya dengan Fitur-fitur tadi Yang saya telah sebutkan Makin membuat Anda Semakin lebih nyaman Dan semakin Lebih bergensi Dan terlihat lebih elegan Kemana pun Anda berada Jadi Kalau Anda ingin mobil yang Lebih tepat Membuat keluarga Anda Jalan-jalan Dengan sedikit Lebih mewah Dan lebih elegan Ini jawabannya Kijang Innova Venturer Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.